Hai semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik ya Kali ini aku mau ngelanjutin video yang sebelumnya Yang penasaran sama video yang sebelumnya bisa kalian cek di deskripsi Atau bisa juga kalian cek di brand aku ya Kemarin juga aku udah petik buah tomat Buah tomatnya seger-seger deh Nah, lanjut-lanjut Disini kita udah ketemu sama buah jeruk Bali yang masih muda Ukurannya lumayan besar ya Tapi kalau udah tua, bakalan besar banget Ada yang pernah coba enggak buah jeruk ini? Paling enak tuh buah ini dijadikan rujak Ada juga tuh di sebelah sana Cuma kayaknya banyak lebah Jadi kita cukup liatin dari sini aja ya Selain jeruk Bali, disini juga ada jeruk jenis lainnya Tapi sayangnya buah ini juga masih muda, belum bisa dipetik Di sebelah sini juga ada jambu air Tapi sama ya, jambu airnya juga masih muda banget Malah belum bisa dibikin apa-apa nih Coba kalian lihat di sebelah sana Lihat semak-semak dan pepohonan kecil Aku jadi ingat film Barbie deh Kalian tau gak film Barbie yang mana? Komen di bawah ya Lanjut-lanjut Lihat disini buah jeruknya banyak banget Padahal pohonnya masih kecil Tapi bisa berbuah dengan lebat Seneng banget ya kalau punya pohon kecil seperti ini Tapi sudah bisa berbuah dengan lebat Nah sekarang kita mau kemana lagi? Lihat disini aku udah nemuin pohon jambu Jambunya sudah berbuah Cuma sepertinya jambu yang ini dengan jambu yang tadi agak berbeda ya Yang ini jambunya agak besar Walaupun pohonnya lumayan kecil Tapi buahnya lumayan banyak Selain buah-buahan disini juga kita bisa lihat ada bunga melati Lihat bunga melatinya cantik banget ya Harum lagi Di sebelah juga aku lihat ada tanaman Tapi aku kurang tahu ini namanya tanaman apa ya Seperti ini bentukannya Aku tumben banget lihat tanaman seperti ini Kalian ada yang tau gak ini tanaman apa? Kita lanjut lagi ya Nah di sebelah sini ada buah labu Lihat deh labunya besar banget Bentukannya tuh lonjong Beda ya dengan labu pada umumnya Kalau gak salah itu jenisnya jenis labu madu Disini kita juga bisa lihat buah labu madu Tapi ini masih kecil Mudanya itu seperti ini Warnanya warna hijau Tidak seperti tadi Terus sekarang kita mau ke kebun yang ada buah tinnya Ini dia buah tinnya Kita cari yang matang Kira-kira di sebelah mana ya Yang disitu atau di sebelah sini Kayaknya belum ada yang matang Kalau udah matang biasanya berwarna hitam Yang ini warnanya warna hijau berarti masih mentah Belum bisa dipanen Masih keras ya Kalau sudah matang rasanya itu bakalan manis Pokoknya enak deh Sekarang kita ke sebelah sini Disini ada jeruk limau Bakalan enak banget nih Kalau kita bikinin sambal Terus dicampur dengan jeruk limau yang satu ini Baunya itu wangi Jadinya menambah selera makanku Aku suka deh sama wanginya Nah sepertinya kali ini udah dulu ya Besok kita lanjut lagi Besok bakalan lebih menarik lagi deh Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini Supaya makin berkembang Udah dulu ya semuanya Kurang lebihnya tolong dimaafkan ya Aku doakan semoga kalian selalu sehat Dadah